Perbaikan Jalan Nasional Lintas Timur yang berada di Kabupaten Batanghari mulai dikerjakan. Beberapa titik terlihat sedang dikerjakan, namun masih banyak ditemukan titik berlubang besar yang tidak disentuh perbaikan. Sementara jalan yang tidak rusak tampak dilapisi aspal baru. Perbaikan Jalan Nasional yang rusak para akibat angkutan bertona sebesar dan konvoyan angkutan batu bara mulai dikerjakan rekanan, beberapa titik terpantau sedang dikerjakan. Suseno, warga Batanghari menjelaskan, pekerjaan Jalan Nasional yang sedang dilakukan ini mendapat kritik warga pasalnya banyak titik jalan rusak parah belum disentuh perbaikan. Selain itu, bahu jalan yang banyak digenangi air tidak dilakukan penimbunan. Sementara ruas jalan yang masih terlihat bagus dikerjakan dengan pengaspalan. Jalan ini sudah mulai dikerjakan dan ini tapi sudah beberapa hari ini belum ada pengaspalan. Sementara debunya luar biasa kan. Sementara titik lubang-lubang kecil-kecil dalam itu sepertinya tidak diperhatikan. Kalau untuk mobil mungkin aman lah, tapi untuk pengendaraan monton mungkin sangat berbahaya kan. Sementara di sana di sebelum ditenam, sebelum Kota Jakarta itu sepertinya aspal masih bagus tapi malah dirapis aspal lagi. Seharusnya yang seperti ini, yang parah ini seharusnya segeralah di aspal. Hal senada juga dikatakan Sapri, warga Sridadi. Banyak jalan berlubang yang tak tersentuh perbaikan. Sementara debu yang kerap bertebaran berdampak pada kesehatan warga. Ini katanya mau di aspal tapi tunggu pengerasan. Kalau bisa kan ya cepat-cepat lah aspalannya. Saya menyayangkan lah, jalan yang masih bagus ya. Kalau bisa tunggu lah yang jalan yang parah ini lah, yang fokus dikerjakan ya baru kita pindah yang untuk depannya mau di aspal gitu kan. Sementara itu saat rekanan melakukan pekerjaan pengaspalan jalan yang masih mulus kembali di aspal. Saat dijumpai, tak seorang pun yang mau dimintai keterangan. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Selamat menikmati.